Intro Shalom Asom Kids, selamat datang di ibadah online kita Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita Dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai jangan tiduran ya Tapi kita mau duduk dengan baik Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan Alkitab kita Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan Kita mau duduk dan jangan jalan kesana sini ya Dan juga jangan mengobrol Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Hei hei hei, yo 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 Shalom prinses and prinsetas How are you today? Awesome, incredible, yes, yes, yes Awesome kids, yes I am, yes I am, yes I am Wah adik-adik awesome kids semua, apa kabarnya hari ini? Apakah adik-adik semua bersuka cita hari ini? Siapa disini yang siap untuk beribadah? Angkat tangannya yang paling tinggi Wah semuanya siap-siap untuk beribadah, good job Kasih dua jempol buat adik-adik semua Satu, dua, hap Wah good job, good job, good job Oke adik-adik semua hari ini Karipka tidak sendiri Karipka gak mau WLnya sendirian Karipka mau cari temen namanya Dodi Yuk semuanya panggil Dodi yuk Satu, dua, tiga Dodi sini yuk Wah ini Dodi adik-adik Nah hari ini Karipka tidak sendirian Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Oke sekarang kita mau berdoa dulu yuk Baik semuanya boleh lipat tangannya Tutup matanya kita berdoa yuk ikutin Karipka berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat pagi hari ini Kami boleh beribadah pada hari ini Kiranya Tuhan kau yang berkati ibadah ini Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Adik-adik hari ini kita juga mau berdoa Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita Yaitu doa Bapak kami Mari kita berdoa Ikutin Karipka berdoa ya adik-adik Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Oke adik-adik Kita sudah berdoa Adik-adik Biasanya Karipka sering ingetin nih Setiap kali ibadah Karipka sering ingetin Sering sekali ingetin ini Kira-kira ada yang tau gak Biasanya Karipka sering ingetin apa Betul Jangan lupa apa adik-adik Jangan lupa untuk Rajin Makan sayur Minum vitamin Dan juga jangan lupa untuk Rajin Cuci tangan Good job Wah semuanya pinter-pinter Semuanya masih inget nih Terus kalau adik-adik sedang berpergian Atau keluar rumah Adik-adik harus apa? Harus Menjaga jarak Setelah itu Yang paling penting apa? Menggunakan Masker Betul sekali Kita harus menggunakan Masker Saat kita berpergian Keluar rumah ya Oke adik-adik Semuanya di rumah Ada yang tau gak tema kita Minggu ini Apa? Apa? Penghiburan? Penghiburan roh kudus Penghiburan roh kudus itu Apa Karipka? Penghiburan roh kudus itu Artinya Roh kudus itu adalah Sahabat kita Yang bisa menemani kita Saat kita sedih Saat kita bahagia Saat kita Sedang memilih Berbagai macam pilihan Di dalam hidup kita Seperti itu Roh kudus itu adalah Teman kita Setiap hari Begitu adik-adik Nah adik-adik Yuk kita bareng-bareng Memuji dan memuliakan Nama Tuhan Kita mau nyanyi lagu Kasih suka cita Damai sejahtera Bisa? Semuanya tau? Tau lagunya? Good job Kalau gitu semua nyanyi Bareng sama Karipka ya Kita nyanyi yang paling keras Nyanyi lagu ini Oke Oke Good job Let's go asum kids Teret Teret Push Let's go asum kids Kita nyanyi bareng-bareng ya Katakan Kasih suka cita Damai sejahtera Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan penguasaan diri Sekali lagi Kasih suka cita Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kesabaran Kemurahan Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan penguasaan diri Katakan Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Let's go Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik Semua orang Datang kepadanya sekarang Sekali lagi Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik Semua orang Datang kepadanya sekarang Datang kepadanya sekarang Datang kepadanya sekarang Datang kepadanya sekarang Dan salibnya diberitakan Dan salibnya diberitakan Kepadanya diberitakan Dan salibnya diberitakan Sebenarnya diberitakan Kepungi diberitakan Terima kasih Dan salibnya diberitakan Darum Yangkilap Oh, my best friend Oh, my best friend Holy Spirit, my best friend Patiently, you'll always wait for me You're so kind So good and faithful to you Beat and bright love In my place Gently Ooh, lead me to you Mmm, my best friend Holy Spirit Holy Spirit My best friend My best friend Holy Spirit 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 Ooh 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 Halo Asukids Halo Asukids Wah Adik-adik semua Hari ini Ini Kita sudah memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Wah Hebat-hebat semua Adik-adik bisa duduk rapi Sikap yang manis Bisa menyebab Tuhan dengan baik Good job adik-adik Nah Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi adik-adik Karibka minta Semuanya tetap dalam posisi Sikap yang baik Duduk yang rapi Dan tunjukkan sikap yang Baik 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 Yang rapi 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 Oke adik-adik Wah Semuanya keren-keren Wah Puji nama Tuhan Oke Asukids Bye-bye Asukids God bless you Bye-bye Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar semuanya Pastinya Dasyat Luar biasa Yes 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 Ketemu lagi sama Kak Dewi Wah Tidak terasa ya adik-adik Sudah di minggu kedua di bulan Juni Nah kita harus tetap selalu bersyukur Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita hingga saat ini Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan Seperti biasa adik-adik sebelum dengar firman Tuhan Kita mau berdoa dulu ya Kita lipat tangannya Tutup matanya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Sebentar lagi Tuhan Aku mau Mendengarkan firman Tuhan Tuhan berkati aku Bantu aku Supaya aku Mengerti Firman Tuhan Yang akan disampaikan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Haleluya Amin Firman Tuhan minggu ini diambil dari Yohannes 14 ayat 23 sampai 26 Adik-adik yang belum bisa baca Dengerin kakak ya Yang sudah bisa baca Kita sama-sama baca ya Sekali lagi Yohannes 14 ayat 23 sampai 26 Kita baca ya Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Barang siapa tidak mengasihi aku Ia tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar itu Bukanlah daripadaku Melainkan dari bapak yang mengutus aku Semuanya itu Kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Amin Adik-adik tema firman Tuhan hari ini Ialah penghiburan roh kudus Nah adik-adik kakak mau tanya Siapa disini yang pernah sedih? Siapa yang pernah nangis? Wah pastinya semua pernah nangis ya Pernah bersedih? Sama kak Dewi juga pernah Pernah sedih Pernah nangis Adik-adik Kalau kita sedih Biasanya kita suka diapain adik-adik? Suka dihibur Nah adik-adik Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus Murid-murid Tuhan Yesus juga bersedih Waktu Tuhan Yesus Mau meninggalkan mereka Untuk naik ke surga Mereka bersedih Karena sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Selama lebih dari 3 tahun Lalu mereka akan ditinggalkan Tuhan Yesus Untuk naik ke surga Tetapi Tuhan Yesus berkata Akan ada penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak di surga Nah adik-adik Kalau adik-adik lagi sedih Adik-adik lagi nangis nih Biasanya adik-adik suka dihibur ya Siapa yang suka hibur adik-adik? Wah biasanya mama Atau papa yang suka hibur adik-adik Biar adik-adik gak sedih lagi Biar adik-adik gak nangis lagi Biasanya diapain? Biasanya digendong Atau dipeluk Atau adik-adik Biar gak sedih lagi Dibeliin mainan Dikasih Makanan yang enak Atau adik-adik Nonton TV Dengar musik Nyanyi-nyanyi Nah itu biasanya Kalau kita sedih Kita dihibur Sama mama sama papa Tapi adik-adik Penghiburan itu Hanya sementara Sifatnya adik-adik Penghibur sejati Ialah roh kudus Roh kudus itu Ialah roh Allah Nah Kalau kita sedih Roh kudus Bisa menghibur kita adik-adik Roh kudus itu Penghibur sejati Bagaimana sih kak Kok roh kudus bisa menghibur kita? Iya Kalau adik-adik lagi sedih Adik-adik berdoa deh Kalau adik-adik sedih Adik-adik berdoa Nah setelah adik-adik selesai berdoa Pasti ada rasa damai Sejahtera Suka cita Di dalam hati adik-adik Nah itu Roh kudus yang memberikan adik-adik Kalau kita merasa Tidak sedih lagi Setelah selesai berdoa Kita merasa Damai sejahtera Merasa suka cita Nah itu Penghiburan yang daripada roh kudus Nah adik-adik Ada dua hal yang kita pelajari Sebagai roh kudus Penghibur kita Pertama Roh kudus yang mengajarkan Segala sesuatu Ya Roh kudus mengajarkan segala sesuatu Seperti guru adik-adik Roh kudus itu Seperti guru kita Seperti guru di sekolah Guru di sekolah Kan mengajar kita Mengajar menulis Mengajar membaca Kalau guru di sekolah Nah Kalau roh kudus Sama seperti guru kita Mengajar segala sesuatu Mengajar Misalnya adik-adik Belum bisa berdoa dengan benar Nah Nanti roh kudus Mengajarkan kita Berdoa dengan baik dan benar Lalu misalnya adik-adik Dengar firman Tuhan nih Adik-adik tidak mengerti Firman Tuhan yang disampaikan Nah Adik-adik bisa mengerti Nah itu juga roh kudus Yang membuat kita mengerti Mengajarkan kita Kalau firman Tuhan yang disampaikan Adik-adik bisa mengerti Roh kudus itu mengajarkan kita Mengerti segala sesuatu Yang kita belum bisa mengerti Sehingga Kita bisa mengerti Kita bisa paham Nah Yang kedua Yang kita pelajari Roh kudus Mengingatkan kita Akan firman Tuhan Nah Misalnya ya adik-adik Adik-adik lagi sakit Adik-adik merasa lemes Terus adik-adik merasa sedih Karena adik-adik gak bisa main Terus adik-adik tiba-tiba ingat firman Tuhan Kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit Lalu adik-adik berdoa Adik-adik berdoa Minta kesembuhan sama Tuhan Yesus Nah Itu juga Adalah Roh kudus adik-adik Yang mengingatkan adik-adik Kalau Kita sakit Kita berdoa Sama Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Yang bisa menyembuhkan kita Nah Misalnya juga Adik-adik lagi marah Lagi sebel sama mama Karena adik-adik dimarahin sama mama Terus adik-adik marah juga sama mama Kesel sama mama Adik-adik marah-marah Terus adik-adik diingatkan sama roh kudus Kalau adik-adik itu Harus hormat sama orang tua Dalam firman Tuhan Anda hormatilah ayahmu dan ibumu Hormati orang tuamu Nah adik-adik ingatkan firman Tuhan itu Lalu adik-adik Menyesal Ih Kenapa aku tadi Marah-marah ya sama mama ya Lalu adik-adik minta maaf sama mama Nah adik-adik Itu juga roh kudus yang mengingatkan kita Kalau kita harus hormat sama orang tua kita Harus hormat sama mama kita Itu adik-adik Roh kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan Jadi ada dua yang kita pelajari Pertama roh kudus mengajarkan kita segala sesuatu Dan yang kedua roh kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan Nah demikian adik-adik firman Tuhan hari ini Sekarang kita mau membaca ayat afalan Ayat afalan kita minggu ini diambil dari Roma 14 ayat 17 Sekali lagi ya Roma 14 ayat 17 Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan suka cita oleh roh kudus Adik-adik ibadah kita sudah selesai Kita mau berdoa dulu ya Seperti biasa lipat tangannya tutup matanya Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Untuk firman Tuhan hari ini Tentang penghiburan roh kudus Tuhan Yesus Terima kasih Sudah memberikan roh kudus Untuk kami Terima kasih Tuhan Yesus Berkati kami Berkati mama, papa, dan seluruh keluarga ku Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Haleluya Amin Sampai ketemu lagi ya adik-adik Sampai jumpa Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati Bye bye Sampai jumpa